Kodim 0205 Tanah Karo mengunjungi warga pengungsi Gunung Api Sinabung yang saat ini menetap dan tinggal di perumahan relokasi tahap ketiga di kawasan Siosar, Kecapatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini warga pengungsi pasca erupsi Gunung Api Sinabung. Dalam pengecekan tersebut, petugas Babinsa Koramil juga memberikan bantuan tali asing kepada warga berupa sempako yang dibagikan langsung ke rumah-rumah warga dan dibantu oleh perangkat desa. Menurut Babinsa Koramil 023 Panah, Serma Usman Siregar, saat ini untuk warga yang mengungsi dan menetap tinggal di relokasi ketahap ketiga berjumlah 41 kepala keluarga dan berasal dari tiga desa yang terdampak erupsi Gunung Api Sinabung di antaranya desa Sukanalu, desa Sigarang-Garang, dan desa Mardinding. Para kalau desa Sukanalu, 35 kakak, Sigarang-Garang, 5 kakak, dan semardinding 1 kakak. Kalau totalnya berapa banyak? 41 kakak yang telah menetap di pengungsian tahap ketiga di Siosar ini. Selain memberikan bantuan dari rumah ke rumah, bantuan yang diberikan juga dibagikan di kantor kepala desa kepada warga. Salah seorang warga, Rosliana Boru Sembiring, mengaku senang dengan adanya kunjungan dan juga sekaligus pemberian bantuan ini. Menurutnya selama dirinya menetap tinggal selama tiga bulan terakhir, belum ada yang berkunjung menemui warga. Padahal warga memiliki keluh kesah yang ingin disampaikan. Seperti lahan usaha tani yang sampai saat ini belum dapat ditanami oleh pengungsi dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi. Warga pun berharap adanya perlindungan dari TNI dalam bertani di lahan usaha tani dan berharap permasalahannya dapat segera selesai. Sehingga warga dapat kembali mencari nafkah untuk memenuhi keburuhan hidup sehari-hari. Kita pengungsi dari desa Sukawana Luteran. Siap. Ibu, sudah berapa lama kita tinggal di Siosar ataupun di tempat relokasi ini? Kalau saya masih kira-kira tiga bulan. Tiga bulan. Tapi yang lainnya ada yang udah setahun, ada yang enam bulan gitu. Ibu? Ya, bisa dikatakan kira-kira 80 persen naiklah semua kami. Kepercayaan. Kepercayaan diri kami. Mungkin bisanya kita menetap sini karena ada Pak Dandim yang melindungi kita dan mengarahkan kami ke mana jalannya, gimana caranya. Dia mengarahkan kami. Jadi kami tambah semangat. Itulah dia. Kira-kira 80 persen naik semangat kami hidup di relokasi. Diketahui akibat erupsi gunung api Sinabung, warga yang berada di desa di bawah kaki gunung harus terpaksa diungsikan. Dikarenakan desa yang mereka tempati mengalami kerusakan. Dan saat ini beberapa warga desa menetap di relokasi tahap ketiga di Siosar. Dari Karun, Sumatera Utara, Bayu Pramanah melaporkan.